Duh Besti, kalau udah macet gini nih, kepala rasanya mumut banget. Apalagi kalau macetnya karena banyak parkiran pinggir jalan begini nih. Uh, pusing! Biasanya parkiran pinggir jalan kayak gini selalu kita temuin tak jauh dari kawasan perkantoran ataupun pusat perbelanjaan ya Besti. Eits, tapi tau gak sih, faktanya parkiran liar memang banyak merugikan pemerintah loh Besti. Khusus untuk DKI Jakarta, angka kerugiannya pun cukup fantastis, yakni mencapai 200 miliar rupiah. OMG! Walaupun kadang harus bersih tegang dengan petugas dishhub, pasti banyak aja pengendara motor yang menggunakan jasa parkiran liar kayak gini Besti. Hmm, kira-kira apa sih yang ngebuat para pengendara lebih pilih memarkir kendaraannya di pinggir jalan seperti ini? Pertama sih, jarak terkantor lebih dekat ya. Jangan-jangan lebih dekat, ya padahal lebih dampang sih. Lebih dampang? Oh, oke. Tapi kenapa sih Pak? Kan di sini banyak banget ya, mungkin ada yang takut kehilangan dan sebagainya. Pernah gak sih merasakan hal itu gitu loh? Ada sih, kadang-kadang motornya lecet, kadang-kadang juga. Kadang-kadang juga kalau ada ketinggalan barang di box juga gak hilang. Besti, biasanya kan untuk jasa parkir pinggir jalan seperti ini, para pengendara harus merogoh kocek sebesar 10 ribu rupiah atau lebih untuk maksimal 10 jam penitipan aja ya. Besti, ini buat saya pejalanan kaki, ada motor-motor di parkiran liar seperti ini. Di pinggir jalan memang agak-agak sulit begini ya Besti, agak sempit gitu ya. Nah, saya juga punya Besti tempat viral parkiran motor yang memang berbeda dari teknologi dan tempat yang efisien. Penasaran gak sih Besti? Ada apa sih di sana? Yuk, mari kita cek patah. Let's go! Terima kasih telah menonton! Menuju tempat parkiran viral yang satu ini. Yes Besti, tepatnya di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Nah Besti, akhirnya nih saya menemukan tempat viral yang saya sedang cari-cari banget. Kebetulan kan saya lagi bawa kendaraan pribadi. Saya pengen nyobain deh. Bener gak sih? Tata tempat parkir ini tuh punya 8 lantai dan memiliki teknologi lift. Penasaran gak sih Besti? Nah, biasanya para pengunjung akan langsung mengambil tiket dan langsung menuju tempat penitipannya. Parkir di sini dibanderol seharga 7.000 rupiah untuk 12 jam. Dan untuk kendaraan yang menginap, hanya tinggal menambah biaya sekitar 3.000 rupiah. Alias total 10.000 rupiah aja dong Besti. Wih, ajib. Untuk lahannya sendiri memang tak terlalu luas ya, sekitar 80 meter aja sih. Tapi jangan salah. Walaupun begitu, tempat ini nyatanya bisa menampung hampir 600 motor perharinya. Menggunakan sistem teknologi compact motorcycle storage. OMG! Bangunan ini pun sudah menggunakan sistem elevator dan rak bersusun yang memiliki tinggi sekitar 150 cm atau setara dengan dada orang dewasa. Oh iya, di sini dibutuhkan energi listrik yang sangat minim ya Besti. Ini disebabkan karena mereka menggantinya dengan sistem hidrolik untuk bagian elevatornya nih. Oke, tadi motor saya itu ada di rak ke-7. Kalau sekarang ada di rak keberapa nih mas? Sekarang kita ada di rak ke-4. Nah ini kan penuh banget ya mas ya. Ini biasanya untuk satu rak itu bisa menampung berapa motor sih? Kalau untuk modul 1 kita main di modul B. Oke, lantai 1 atau lantai 4 kita taruh di rak segelah. Untuk motor gede kayak gini bisa muat sampai 1 sampai 5 unit. Tapi kalau kecil yang kayak gini bisa sampai 6 unit. Oh oke, tapi ini sistemnya nggak dempet-dempetan banget gitu ya mas ya? Iya, segangan jarak agar tidak menghindari tidak dingin kan atau luar air. Hmm, makin penasaran apa sih yang membuat para pengendara memilih parkir di sini? Sesuanya lebih aman sih di sini soalnya lebih jelas juga daripada parkir-parkir yang ada di jalanan. Mungkin diperbanyak metode pembayarannya. Oh gitu? Mungkin kayak, kan sekarang banyak yang offline mungkin lebih banyak lagi buat e-walletnya. Supaya aman aja. Terus lebih murah dari yang di basement. Lebih kendaraannya sih nggak lecet. Sama helm aman juga. Oh, jadi gitu ya. Tapi Besti, ternyata tak hanya menyediakan lahan parkir yang nyaman. Di sini juga ada berbagai fasilitas seperti bengkel dan juga food court bagi para pengendara loh. Wah! Nah Besti, kendaraan saya kembali mulus seperti setiap kala. Nah Besti, bener ya faktanya adalah di sini itu punya 8 rak ternyata Besti. Karena tingginya itu cuma 150 cm-an aja. Nggak tinggi-tinggi banget. Jadi bukan disebut lantai ya. Dan menurut saya efisien banget untuk masyarakat yang mungkin dekat di pusat perbelanjaan, kantoran. Karena di sini lahannya memang sangat apa ya, dipergunakan dengan baik lah gitu. Jadi sampai sini dulu cek fakta saya kali ini. Jangan lupa untuk nonton cek fakta selanjutnya. Bye Besti! Aduh, naik dulu ya. Aduh, naik dulu ya.